Assalamualaikum bunda, yang cinta peracian mari merapat. Kali ini kita buat camilan enak, unik dari bahan yang sederhana dan mudah membuatnya. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan tepung terigu 100 gram. Kemudian tambahkan juga seasoningnya. Ini ada garam, kaldu bubuk dan nada bubuk. Kemudian ini disiram dengan air mendidih 200 ml. Nah ini kita aduk-aduk ya, sampai terigu dan airnya ini tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan udang rebon 1 sendok makan aja. Ini udang rebonnya udah dicuci dan diteriskan. Kemudian tambahkan juga pelembut alaminya, yaitu telur setengah butir. Nah ini diaduk-aduk dulu. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu atau boleh juga diganti dengan tepung tapioca 120 gram. Ini memasukkan tepung tapioca-nya boleh secara bertahap aja, sambil dikira-kira, sampai didapat adunan yang bagus, gak terlalu lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Nah ini karena adunannya udah cukup berat, saya mengaduknya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah dan cepat. Nah seperti ini udah cukup, ini adunannya udah bagus, ini udah siap untuk kita bentuk-bentuk. Ambil sedikit adunan, ini saya gunakan sendok takar yang ukuran 7,5 ml. Ini biar nanti ukurannya seragam aja ya, karena untuk jualan. Nah kemudian ini kita giling-giling membentuk panjang seperti ini, jadi nanti kalau direbus ini akan agak mengembang ya, jadi seperti belut gitu. Bentuknya makanya ini disebut ciblut atau cireng belut. Ini gak usah terlalu tebal, biar nanti teksturnya lebih lembut, tapi juga jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti saat direbus ini bisa banyak yang putus. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 35 cireng berbentuk panjang seperti ini. Nah jika sudah dibentuk semua, ini akan langsung kita rebus aja. Sebelumnya bunda sudah meniapkan air yang dididihkan, ini airnya agak banyak dan diberi sedikit minyak sayur, biar nanti gak lengket ya, pasti rebus. Nah jika airnya udah mendidih, langsung aja dimasukkan ciblutnya. Ini kita masak sampai matang, dan ciri-ciri udah matang, ini nanti akan mengambang dengan sendirinya. Saat di awal, ini gak usah diaduk-aduk dulu ya bun, biarin aja sampai set dan nanti akan naik dengan sendirinya. Nah seperti ini udah mengambang, ini udah matang, ini bisa langsung diangkat aja. Nah ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu, sekarang kita akan membuat kuahnya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender. Ini adalah blenderan dari 6 buah cabai merah keriting, bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, kemiri 2 butir, dan gencur seujung jari. Nah ini kita tumis ya, sampai bumbunya ini matang. Nah seperti ini udah cukup, ini bumbunya udah mulai mengering, udah matang. Kemudian ini disiram dengan air 450 ml. Kemudian tambahkan juga seasoningnya, ini ada garam, kaldu bubuk, kalda bubuk, dan sedikit gula pasir. Nah ini kita aduk-aduk ya. Oh iya, masukkan juga bakso 10 butir, bakso kerikil, ini bakso yang kecil-kecil itu ya. Ini udah dipotong, diaduk seperti ini, jadi 1 butir itu dipotong menjadi 8 bagian. Nah ini kita aduk-aduk dulu, kemudian masukkan ciblut yang tadi udah kita siapkan. Ini langsung kita masukkan semua. Nah ini kita masak sampai airnya mendidih. Jika airnya sudah mendidih, terakhir baru masukkan telur setengah butir. Ini telur setengah butir yang sisa dari adonan ciblut tadi ya. Nah ini kita aduk-aduk, dan kita masak sampai si telurnya ini matang. Nah seperti ini udah cukup. Hmm ini kelihatan enak banget, wangi seblat gitu ya, karena tadi ada bumbu kencurnya. Nah ini bisa dikoreksi rasanya, jika sudah oke, ini sudah siap untuk kita kemas-kemas. Ini bisa dikoreksi rasanya, jika sudah oke, ini bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Nah ini ciblutnya udah dingin ya, ini siap untuk dikemas-kemas. Dan jika sudah dingin seperti ini, ini teksturnya cukup kental, ini terlihat unik banget, dan pastinya rasanya sangat lezat. Jika untuk jualan, ini bisa budak kemas menggunakan plastik mica seperti ini. Ini mica yang ukuran kecil, untuk satu mica ini diisi dua ciblut, biar agak penuh ya. Jangan lupa dikasih kuahnya. Ini kuahnya mantep banget, ada terur-terurnya gitu, terlihat sangat lezat. Ini kalau mau lebih sedap lagi, boleh ditambahkan topping daun bawang ataupun bawang goreng. Tapi karena saya lagi nggak punya, jadi seperti ini aja, rasanya udah enak banget. Untuk yang menggunakan plastik mica seperti ini, bisa budak jual mulai dari harga Rp. 1.500an sampai Rp. 2.000an aja. Atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, biar lebih cakep, ini saya tambahkan label stiker thank you. Oh ya, jika bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Selain menggunakan plastik mica, jika untuk dicual di sekolahan atau di pinggir jalan, bunda bisa menggunakan plastik segi empat seperti ini. Untuk isinya, silahkan disesuaikan ya. Ini saya isi dua ciblut aja. Jangan lupa dikasih kuahnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak lho, bund. Ini ciblutnya lembut, sama sekali gak alot. Berpadu dengan lezatnya kuah seblak. Ini kuah seblaknya gurih, pedas, mantep banget. Ada bakso-nya juga, ada rasa udangnya, semakin menambah kelezatannya. Ini cacanan yang benar-benar unik dan lezat. Bunda harus coba ya, ini belum banyak yang jual lho. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.